Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena hal itu merupakan bagian menjaga kebersihan diri yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mandi menjadi salah satu ritual dalam bersuci itu. Ada banyak jenis mandi dalam Islam. Ustadz Imam Zarkashi dalam buku Fikir Jilid 1 menjabarkan mengenai ragam jenis mandi dalam Islam, selain mandi junuf atau mandi besar, berikut minciannya, yaitu Pertama, mandi ketika hendak pergi sholat Jumat. Kedua, mandi ketika hendak pergi sholat Hari Raya. Ketiga, mandi ketika hendak melaksanakan sholat Gerhana. Keempat, mandi ketika hendak melaksanakan sholat Ustusko, meminta hujan. Kelima, mandi ketika selesai memandikan maya. Keenam, mandi ketika baru masuk Islam, walaf. Ketujuh, mandi ketika baru tersadar dari pingsan, mabuk, dan gila. Kedelapan, mandi ketika hendak berhiram dalam ibadah haji. Kesembilan, mandi ketika hendak berkumpul dengan orang banyak. Kesepuluh, mandi ketika kubuh telah kotor. Dijelaskan bahwa seluruh jenis mandi-mandi ini hukumnya adalah sunnah. Sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kebersihan, bahkan perintah bersuci atau bertoharoh kerap dijadikan bab pertama dalam kitab-kitab fikir yang ditulis para ulama. Kamu sudah mandi belum? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.